Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bunda Asih Teman-teman kita disini akan berbagi resep lagi Yaitu memasak ikan pindang Beserta dengan tahu dan tempe Jadi disini akan saya goreng dulu ikannya Lalu kita campur Kita sayur pedas Sayur pedas Ikan pindang Dan disini ada bawang putih Ada jahe Ada daun bawang Dan ada bawang merah Cabai serta ada santan Tahu Dan ada tomat Disini saya pakai tomat baby Atau tomat kecil ya Temat buah Dan disini juga ada ikannya yang masih segar Ini sudah saya Sudah saya marinate dengan garam Jadi kita disini tinggal menggoreng Teman-teman ya Dan kita akan menggoreng ikannya dulu Kita menggoreng ikannya ya Ikannya kita goreng Lalu Gorengnya pun ini nanti juga setengah kering teman-teman ya Soalnya biar tidak hancur kalau disayur Ini kita masukkan ikannya Supaya tidak hancur Kita kasih sedikit tepung maizena Supaya tidak hancur Jadi minyaknya itu kita kasih tepung seperti ini Sambil kita menunggu ikan kita goreng Kita buka untuk Meratik gendulnya Jadi disini kita pakai tempe Karena tempenya ada tempe pisa di kulkas Saya pakai Ini tidak saya hukus Dan saya memasukkan nanti untuk campurannya ya Ini tempe Yang ini juga ada tahu Kita pakai tahu Ini jadi kita pakai tahu Dan nanti tahu teman-teman ya Tahu sama benteng Sekarang kita hancurkan bawang putih-bawang merahnya Dan juga jahe Serta Kita hancurkan Jahe bawang putih-bawang merah Jadi supaya nanti Ini tidak dihancurkan cepat untuk halus teman-teman ya Jadi disini kita jahe nya pakai Sedikit Ini nanti kita goreng teman-teman ya Jadi goreng nantinya ya Tomas, cabai juga ada bawang putih-bawang merahnya Ini untuk Ikannya sudah matang ya Jadi ikannya kita goreng dulu Ini kalau di Indonesia Ini namanya ikan jindang Kita nanti untuk Membuat sayurnya Durinya kita buang teman-teman Supaya Nanti kita buang teman-teman Oke ini bisa kita angkat Dan kita taruh di sini Lalu kita goreng Bawang putih-bawang merah Itu teman-teman ini ya Sudah kita angkat Kita taruh di piring Dan sekarang kita akan menggoreng Bawang putih-bawang merahnya Kita masukkan dulu Bawang putih-bawang merah Jahe Ini tomat ini juga bisa kita masukkan Kita aduk Kabelnya juga bisa kita masukkan ya Setelah itu kita blender Jadi saya tidak pakai Gulep ya teman-teman ya Saya pakainya di blender Oke kita matikan adunya Dan kita blender Oseng dulu Jadi bumbunya tadi sudah saya habiskan Di sini saya akan menambahkan Daun bawangnya Jadi untuk daun bawang Untuk daun bawangnya saya iris-iris dulu Ini nanti kita oseng dulu Bersamaan dengan bumbu Supaya harumnya Ini sudah selesai Nanti kita masukkan Daun bawangnya Kita aduk-aduk Terima kasih telah menambahkan Bawang putih-bawang Bawang putih-bawang Kita besarkan apinya Kita besarkan apinya Nanti kita besarkan api-bawang putih-bawang Ini sudah ya Jadi disuruhi kita aduk-aduk Dan kita masukkan tahunya tadi Kita bisa menambahkan kepungbar Bumbu Dan Kita tambahkan Kunyit ya Kunyit bubuk Kunyit bubuk Sama ketumbar bubuk Ini ya Kita tambahkan ketumbar Sama kunyit Supaya Lebih sedap lagi Secukupnya ya Menurut selera teman-teman Terima kasih telah menambahkan Terima kasih telah menambahkan Dan di sini kita akan menambahkan air Ini kalau di Indonesia sangat enak ya teman-teman Ikan mujair sangat cocok Jadi untuk pasangannya Misalnya kita memasak Itu bisa pakai Ikan tongkol Ikan tuna Mujair Atau ikan nila Terserah ya Kita tambahkan gula Kita tambahkan garam sedikit Dan kita tambahkan lagi Penyedap rasa Satu Karena ini kuah ya Jadi agak banyak Dan kita aduk Lalu kita akan Memasukkan Ikannya Nanti ya Kita tunggu Mendidih dulu Sambil kita Membuang tulangnya Tulangnya ikan Ya teman-teman Oke kita membuang tulangnya ikannya dulu Supaya kalau dimakan Nanti tidak ada tulangnya Kita buang Jadi ini Ini dagingnya Teman-teman Ya Tulangnya sudah kita buang Dan kita akan Memasukkan di Wajan ya teman-teman Kita masukkan Ini untuk tulangnya Sudah hilang Dan kita masukkan di sini Nanti kita Tinggal menambahkan Santan Jadi ini tadi Ikannya ikan segar Teman-teman Dan kita tambahkan Santan Kita menambahkan Santan Satu bungkus Jadi ini kalau Ada tomat hijau Sangat cocok Teman-teman Jadi ini ada Tempe Tahu Dan ada daun bawang Yang bikin harum itu Daun bawangnya Ini masalah rasa Saya kira sudah cocok ya Sudah pas Nggak asin Ini sangat pedas Sekali Dan ini nanti Dimakan Sama Nasi jagung Teman-teman Jadi saya akan Menanak Nasi jagung dulu Untuk Pelengkapnya Dan nanti Dimakan sama kerupuk Sangat cocok Sekali Ini sudah jadi ya Teman-teman ya Kita jangan sampai Pecah ya Santannya Supaya Tetap enak Teman-teman Oke Terima kasih Terima kasih Ini sudah jadi Teman-teman ya Jadi ini Sayur pedas Bindang Ikan bindang Tahu Dan tepi Selamat mencoba Bukan teman-teman Semuanya Di sana ya Sangat lezat Sangat murah Juga simpel sekali Semuanya Pasti bisa Teman-teman ya Selamat mencoba Jangan lupa Like Subscribe Dan share Video saya Dan jangan lupa Untuk tekan Tombol notifikasinya Agar tidak Ketinggalan Video-video Terbaru saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh